Susan masih 19, belum ada kepikiran nikah Kamu semua aja disebutin Ya Alhamdulillah Sudah sejauh apa ya Lalu dia bilang Udah deket banget sih kita Klop banget udah Satu sama lain saling tau karakternya masing-masing Keluarganya Susan juga tau Keluarga Bang Billy juga Susan tau gitu loh Ya kalo misalkan dibilang Hubungannya gimana ya Pasti yang terbaik lah ke depannya nanti Gimana kita gak tau Mudah-mudahan dong yang terbaik buat Bang Billy Buat hubungan Bang Billy sama Susan Ke depannya mudah-mudahan baik-baik aja gitu Walaupun kita hubungannya ya Masih Masih proses lah Doin aja pokoknya Saya Saya Memang Kamu Awal kenalnya ketika Bang Billy Waktu ada premiere film Yang judul warisan Olga Waktu itu Udah hampir 6 bulan yang lalu ya 6 atau 50 bulan yang lalu kalo gak salah ya Itu kenalnya pertama Nah disitu Bang Billy dikenali sama temen Bang Billy Kebetulan Susan ini dateng di premiere film Bang Billy itu Terus dikenali Akhirnya kita kontak-kontakan Kita kabar-kabaran Terus ada waktu sengang kita keluar Kita nongkrong bareng Terus luan bareng gitu Terus makan bareng gitu Nongkrong bareng gitu Akhirnya sampai sekarang gitu Susup Bang Billy di mata Susan Kenapa Bang Billy ini menarik? Karena apa ya? Ya yang paling pertama karena Bang Billy ini Gak ada yang lain ya Coba kalo dia sama-sama yang lain gak mungkin Menarik gitu Begitu anaknya baik Apa adanya Baik lah semua orang semua baik Relatif lah kalo misalkan baik Kalo apa adanya tuh Baru Kalo apa adanya aja Apa yang punya kita diri sendiri ya Gitu kita keluarkan Gitu apa adanya Untuk sekarang ini kita jalin aja dulu Pokoknya pada intinya Jangan berkebu-kebu untuk menikah Jadi sebenernya kita bermikir praktis semua Boleh kita harus Apa ya Dibilang Kita harus mempunyai kita Itu harus kalo untuk Menjalin yang lebih serius lagi Khususnya menikah gitu Terus kita harus mempunyai Itu apa ya Pegangan untuk ke depan Dalam arti ya Kebutuhan-kebutuhan untuk Masa depan kita gitu Jangan asal Karena punya cinta Kita berlubu-lubu untuk menikah Enggak itu sih Prinsip Bang Billy bukan tipe orang yang kaya gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih